Dari perbuatan Eh, betul-betul lah budak nih Kuasa tak? Satu tak? Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan Bulan yang penuh makna Bulan yang penuh ampunan Bulan yang penuh keberkahan Nah, di video kali ini aku akan mereaksen Salah satu iklan di bulan Ramadan Yang begitu mempunyai pesan-pesan Makna yang sangat mendalam Untuk link video originalnya Ada di link deskripsi Jadi kalian juga bisa subscribe, like, komen Pemilik channelnya Mari kita reaksen bersama-sama Seperti apa sih iklan di bulan Ramadan Yang mempunyai pesan-pesan Makna yang begitu mendalam Video ini mengingatkan Saat saya masih Di kampung halaman Tapi saat ini Aku masih di perantuan Malaysia Dan aku Akan menjalankan Ibadah bulan puasa Di negara orang Tapi gak apa-apa Semuanya sudah Diatur oleh Allah SWT Dan ini sudah menjadi Takdir dari hidup saya Saya tetap syukuri Saya tetap bahagia Walaupun di negara orang Karena hidup ini Cuma 24 jam Jadi kita jangan banyak Mengeluh Perbanyak Bersyukur Supaya hidup kita Lebih menjadi tenang Bang ini kok gak di reaksen Reaksen kapan Reaksennya Sabar Orang sabar Itu disayang Tuhan Jom kita reaksen Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Saya masih ingat lagi Hari pertama Saya jumpa Zalif dan Hafiz Keluarga Hafiz Pindah masuk Sebelah rumah saya Hafiz ni Malu-malu ayam Macam takut pun ada Setahun lepas tu Keluarga Zalif pula Zalif ni Aksyen sikit Dahlah Rebat Rasa handsom Aduh Zalif Adik Zalif Aduh alamak Nah nama saya Radim Nama saya Hafiz Wow Luar biasa ya Aku ingat adiknya marah Ternyata Malah berkenalan Puasa tak? Waduh dek Kenapa tak puasa? Satu tak? Boleh Tapi Semudah itu Bermulalah Persahabatan kami Bertiga Walaupun Kelakuan kami ni Bukanlah yang patut Contohi Siapa yang bagi Pecah bekas Pukis ni? Siapa yang Ponteng Puasa? Siapa ni? Hah? Nah tu kan Ketahuan Kami memang pakar Bak-bak ponteng puasa ni Macam-macam Strategi kami ada Dari kecil Sampai remaja Abang Ni tiga sekali ya Eh si Tak puasa Aiyah Ni komea Mau lah Chinese ball You know Kenapa jadi Kenapa jadi Bahasa Cina pulak Ya Allah Sakit perut Sudah 20 tahun kami terpisah Tiada kabar Tiada berita Ku harap Allah Ta'ala Mengampunkan Dose-dose kami Bertiga Jadi ini adalah artis Sebuah persahabatan ya Sahabatku semuanya Dengan kebesaran ilahi Alangkah gembiranya saya Dapat dipertemukan semula Dengan zalif Tentu tahun tak jumpa ni Ya Allah 400 aiskrim Sekejap Kenapa aiskrim ni? Dekat sana kan ada golongan kadang-kadang anak Ada keluarga Jadi bila kita bagi aiskrim ni Dia rasa seronok Gembira Itu je Buasa tak? Buasa? Indah tentera merasa di hati Dapat menunaikan solat Sebelum kami ke gelandangan Aiskrim Sama Aiskrim Nama saya Hafiz Abang dua puasa tak? Puasa 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 Ya Aisri yang Hafiz 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 Kau Kau kenal tak aku ni? Lazif Tengif Tengif Kau Kau tengok muka aku Kau tengok muka aku betul-betul Kau tak kenal Aku onze aku Aku salif Adik Aku salif Alik Eh Kau Hafiz Hafiz Pusen kan? Hela então về Alamak, jadi ikut sedih pula Sudah bang, sudah, saya tak kuat bang Assalamualaikum Assalamualaikum Alib Masya Allah Selamat air raya, Mak Aziz Batu juga Alib Masuk, sekejap Kenapa Alib? Alib Sebenarnya Ayah ni Alib Aku ada-ada istimewa untuk kau Apa dia? Allah Hafiz Rupa-rupanya Sejak malam tu Zalif telah tolong uruskan Hafiz Dan memberi beliau peluang hidup yang baru Buat tak? Hahaha Dah, jom, jom, jom Indah tenteram melanda hati Aman menyelubung zahir dan batin Inilah berkat hidup berkomuniti Dikelilingi insan penuh prihatin Umpama aiskrim dingin dan teguh Sejuknya hati Bila merasa Begitu manisnya Komuniti yang kukuh Saling membantu sepanjang masa Hahaha Dah macam reunion pula ya Dah betapa panjang belaka ya Ramadhan baru ni Puasa tak? Puasa Puasa Luar biasa Masya Allah Begitu sangat luar biasa isi pesan-pesan videonya Dimana video tersebut Menceritakan tentang arti persahabatan Walaupun ada salah satu sahabat yang terpisah Dan tidak berjumpa sekian lama Namun Dua sahabat ini masih tetap mengingatnya Masya Allah Jujur aku sangat terharu dengan alur ceritanya Karena alur ceritanya ini Menceritakan Betapa pentingnya Kita untuk saling menghargai Saling menyayangi Saling memberi Satu sama lain Dan Korang ada tak Yang sejak kecil Kita berjiran Terus Rame-rame Tak berpuasa Kumpul bersama Bersama sahabat-sahabat kita Dan entah Sahabat-sahabat kita itu Sampai sekarang Juga belum berkumpul Dan belum berjumpa bersama Pernah tak? Jujur aku sangat sedih melihat video ini Apalagi sebentar lagi Bulan Ramadhan akan tiba Dan semoga kita dijauhkan dari segala marah bahaya Dan kita juga bisa menyambut penuh bulan Ramadhan Dan juga bisa beraya di rumah masing-masing Atau di kampung halaman masing-masing Ya kalau saya Agak sedih juga ya Karena Tahun ini Saya masih Di perantauan Di Malaysia Namun apapun itu Saya tetap syukuri Dan saya tetap Berbahagia Karena hidup ini kan Cuma sementara Alangkah baiknya 24 jam Itu Untuk kita bersyukur Dan berbahagia Semoga kita bisa belajar Dari pada Video-video ini ya Yang mempunyai Pesan-pesan yang Sangat penuh Mendalam Penuh makna Dan semoga Kita juga jadi insan Yang bisa Saling mengasihi Saling menyayangi Satu sama lain Semoga Video ini dapat memberi Manfaat kepada sahabatku semuanya Yang suka dengan video ini Silahkan Subscribe dan bagikan Ke teman-teman anda Untuk Bulan puasa Mungkin saya akan Reaksen tentang makanan Dan reaksen tentang Pesan-pesan Makna di bulan Ramadhan Atau makna di bulan puasa Atau mungkin Iklan-iklan Jaman dulu Yang mempunyai Pesan-pesan yang Begitu mendalam Di bulan puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga video ini bisa Memberi manfaat kepada sahabatku semuanya Dan semoga Sahabatku semuanya Menhibur dengan celotehan saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bang salam kok bolak-balik Enggak apa-apa Karena banyak salam banyak pahala Dan semoga Terima kasih